Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi ya di channelnya Mars Huawei ya jadi kali ini teman-teman saya mau review ya produk mikrofon bluetooth ya mikrofon bluetooth menurut ini harganya 100-an 120-an ini tanpa kabel teman-teman jadi ini versi murah yang dipakai untuk vlog kalau tulisannya sih ini apa untuk short 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 vlog terus isinya apa aja buka ya temen-temen isinya ini chargingnya ya buat ngisi baterai saya nggak tahu ini ini gimana terus ini mic-nya ya ini mic-nya oke sama ini portnya yang dimasukkan ke HP ini kebetulan tipe C soketnya ini tipe C ini terus cara penggunaannya apa jadi cara penggunaannya cukup ini dimasukkan ke HPnya ya nanti lampu indikabernya akan nyala ini warnanya dulu terus yang kedua eh ini power on offnya ini nyalakan aja nanti dia akan nyala terus kalau mau charging eh cukup dimasukkan ke temen-temen ini di charge tapi sekali lagi ya ini tidak ada ini teman-teman ada petunjuk ada apa ya cuma ini aja terus terus untuk hasilnya ya untuk hasilnya nanti dilihat vlognya ya apa sih hasilnya suaranya terus teman-teman yang baru bergabung ya jangan lupa di like subscribe ya komen ya terus nanti hasilnya ada yang kurang atau apa komen aja ya di deskripsinya ya terus untuk link pembelian ya teman-teman nanti saya tulis di link deskripsinya dibawah ya jadi kalau teman-teman mau mencoba ya daripada yang pakai kabel mendingan pakai yang bluetooth ya tapi ini mungkin versi yang paling murah ya daripada yang punyanya yang cukup terkenal itu Saramonic ya yang harganya mungkin sekitar satu juta setengah atau sampai dua jutaan ya jadi cuma ini teman-teman satu charging satu mic satu yang untuk di HP ya terus untuk temperingnya enggak perlu teman-teman searching bluetooth enggak perlu tinggal nyalakan aja sudah langsung cukup dipakai ya cukup simple ya teman-teman ya tapi sayangnya enggak aja kartu garansi buku-buku tunjuk tidak ada Oke tidak lama-lama jadi teman-teman nanti tonton hasilnya ya video vlognya Oke selamat menonton Oke Assalamualaikum ya ini aku lagi ngetes selamat menonton di review nanti hasilnya suaranya apakah ada bunyi kepersek atau apa ya ini didengarkan saja jadi nanti sebelum produknya anda beli ya ya lihat video saya aja dan yang paling penting teman-teman jangan lupa dibanti ya subscribe ya biar apa menambah 1000 subscriber teman-teman ini ini sudah 8 ratusan ya teman-teman bisa nanti di subscribe aja ya nanti dia sampai 1000 ya ya ini pemandangan biasa teman-teman pemandangan di desa Sidoarjo ya setelah satu kita makan di Sidoarjo ini pakai paket you Hai nah saya hanya untuk ini ya kecil tapi ini Pak Hai Ini ada bapak-bapak dari sawah Ini suasana liburan ya teman-teman Anak-anak sekolah sudah libur Jadi Ya begini Jadi nanti Ada dua versi ya teman-teman Yang pertama Yang versi yang tadi saya sebutkan Itu di ujung Mik itu tidak ada Ah ya peredam ya Kayak busa gitu Busa kecil Tapi ada yang tipe yang kedua Kalau saya lihat di tempat penjualan itu Ada busanya Atau itu untuk peredam Peredam apa Suara noise-nya ya Kemerasa-kemerasa gitu Makanya nanti saya Balu kali ini ya Untuk vlog Apakah suaranya bagus Dibandingkan Dengan yang pakai kabel Jangan dibandingkan yang Tes-tes Satu, dua, tiga Tes-tes Ya ini hasil Percobaan ya teman-teman Jadi saya nyoba Bluetooth Mikrofon ya Yang harganya cuma Seratus ribuan Suaranya Ya cukup Apa Cukup jernih ya Dibandingkan dengan Yang pakai kabel teman-teman Jadi teman-teman Untuk yang Budgetnya minim ya Buat vlog Ya ini bisa Digunakan ya Salah satu rekomendasi lah Kalau yang mau yang bagus Pakai yang Punyanya Saramonic gitu lah Yang harganya mungkin sekitaran 1.800.000 Kalau ini cukup Seratus ribuan lah Di marketplace Ada ya Nanti Linknya saya Tulis di Deskripsi Jadi Saya tulis di deskripsi Teman-teman Bisa dilihat Bukan niklan sih Dari pasir nanti Apa Bingung carinya Ya cukup Dilihat Ya ini saya Berada di Sukodono Di area Sukodono Suasananya Seperti ini Ya ini Sekaligus Jalan-jalan ya Buat teman-teman Yang baru Bergabung Jangan lupa Teman-teman Di subscribe Biar tembus Seribu Seribu Ini Polsek Polsek Sukodono Ini Mas-mas yang Saya lihat Oke Suun Ini pasar Sukodono Teman-teman Pasar Sukodono Ya rumah saya Memang daerah Sekitar sini Jadi Suasananya Pedesaan Teman-teman Tapi yang Membedakan Jalannya Sekarang Sudah Dicor Jadi Sukodono Sekarang Kalau Bukan Sukodono Di Jawa Itu Jalan-jalan Yang Memang Diperbaiki Yang besar Perbaikan besar Itu Bupati Merekomendasi Itu Dicor Biar Tidak Rusak Lagi Mobil Mobil semongko saya sebenarnya pengen nyalip kiri tapi ini bawa anak dan istri berbahaya ya tidak usah pelan-pelan saja asalnya sampai nah itu ada nyalip kiri mungkin buru-buru mau pulang jalannya cukup luas ya teman-teman ini mungkin kalau di tempat teman-teman jalannya sudah dicor air beton ini tapi kata orang-orang bengkel ini banyak tempat tipis banyak itu biasanya 2 tahun atau 1 tahun setengah harusnya masih bisa dipakai kalau lewat jalan litor ya kalau buat sewa terus ya mungkin tempat tipis ya jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa ini ya tadi ini jalan paling aneh jadi kalau ke belok kanan itu nunggu yang sana itu yang berlawanan itu lewat dulu Ayo kita ambil kanan dulu kalau enggak ya ini merahnya unik ya tapi alhamdulillah enggak ada celana aman-aman saja oke ya suasana di kampung seperti ini Kampung Mars 2W tapi ini bukan Kampung saya ini Kampungnya istri Kampung saya lupa nyalain ini Kampung istri ini ada Roja ini percaya paling terkenal teman-teman kita tuh kalau beli di sana itu ini apa harus antri pakai nomor antrian kaya antrian dibuang karena yang beli orangnya ratusan mungkin 200 sehari dulu tadi Almarhum Pak Bondan di Trantv itu pernah juga rezi makanannya sejak hasil simpen kondos kodonai tapi kalau sekarang itu ya tetap ame yang beli itu terutama hari santu miku ya itu yang perangganan dari luar daerah luar-luar apa ya banyak kok dari pantai luar itu perusahaannya apakah enak bang oh iya lumayan loh tapi sebenarnya ada sih yang masih enak karena mungkin terkenalnya di bu hadisin penipe itu rujuan suwam ini padahal hari sabtu ya rame rame ini jalannya di pinggir sungai teman-teman ini jalannya di pinggir sungai teman-teman rame ini buat teman-teman yang mau beli ya mau beli kutut mikrofon mikrofon kutut yang versi murah ya ini bagai bahan ini ya bahan pertimbangan ya kalau banyak duit beli yang seramonik tapi kalau yang apa yang yang murah yang seratus ribuan ya per emigasi ini harganya harganya 100 ribuan harus sudah ini bisa dipakai ya tapi ini teman-teman yang agak mungkin kekurangan bukan kekurangan sih untuk soketnya yang di handphone itu tipe C ya tipe C sama tipe iphone yang terbaru tapi kalau yang yang punya nya hp yang lama itu ya tipe apa itu yang kartingnya ada ya karting yang sebelum tipe C ya itu itu enggak ada tapi adanya yang tipe C sama iphone nah nanti kalau teman-teman mau lihat ya di deskripsi ya cuma ya itu teman-teman itu di dalam box itu enggak ada buku panduan bagaimana caranya enggak ada ya cuma di-book ada bandalan plastik charging sama port yang buat masuk ke hp sama mic nya ya cuma itu aja bahasanya bahasa apa ya bahasa Cina itu tapi di itu enggak ada instruksi charge nya gitu ini cuma itu aja ini enggak ada yang enggak ada apa misalnya bahasa inggris atau bahasa kuman duanya ini mungkin impor dari Cina seperti itu oke teman-teman ya jadi reviewnya untuk vlog ya seperti ini ya suaranya nanti teman-teman ini bukan promosi ya jadi kalau teman-teman tertarik silahkan memakai yang tipe apa mikrofon bluetooth ini kalau yang masih suka pakai kabel ya ya enggak apa-apa ya hidup itu pilihan jadi yang terbaik hasil videonya buat apa ya subscribernya masing-masing ini kalau saya sih lebih masih enak ini ya covernya tidak ngelewer apa itu kalau bahasa indonesia yang lewer bahasa indonesia yang lewer itu gini ya itulah oke itu aja ya jangan lupa di like comment subscribe terus mungkin komen teman-teman kalau suka yang seperti ini poinnya komen itu itu aja yang sudah mau nyampe terima kasih perhatiannya dalam teman-teman selamat menikmati